Tentang asal-usul katak dan kodok Tentang katak, asal-usul katak, katak adalah jenis hewan amfibi yang termasuk dalam Ordo Anura. Asal-usul katak dapat ditelusuri dari fosil tertua yang ditemukan di lapisan batuan Samanjura sekitar 190 juta tahun yang lalu. Hewan-hewan ini berevolusi dari nenek moyang yang hidup di darat dan memiliki kulit bersisik pada periode karbon dan perem. Beberapa jenis katak juga diyakini memiliki kemiripan dengan spesies amfibi kurba yang ditemukan dalam fosil-fosil sekitar 250 juta tahun yang lalu. Katak pertama kali muncul di wilayah yang sekarang menjadi Eropa dan Amerika Utara, dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Hewan ini dapat ditemukan di berbagai habitat, seperti hutan, rawa, dan sungai. Katak memiliki peran penting dalam ekosistem, terutama sebagai pemakan serangga dan mangsa bagi predator seperti burung dan reptil. Dalam budaya manusia, katak seringkali dikaitkan dengan keberuntungan, terutama dalam kebudayaan Tionghoa, di mana katak dianggap sebagai simbol kekayaan dan kemakmuran. Di beberapa tempat, katak juga dianggap sebagai hewan yang sakral dan dianggap memiliki kekuatan magis. Namun, di beberapa daerah, katak juga dianggap sebagai hewan yang membawa nasib buruk dan harus dihindari. Tentang kodok, asal-usul kodok. Kodok adalah hewan amfibi yang termasuk dalam Ordo Anura dan memiliki beberapa kesamaan dengan katak. Namun, kodok memiliki beberapa perbedaan dengan katak, seperti kulitnya yang lebih halus, matanya yang lebih menonjol, serta memiliki gigi kecil di rahang atasnya. Kodok juga cenderung lebih aktif di malam hari dan memiliki suara yang berbeda dengan katak. Kodok tersebar di seluruh dunia, dari daerah tropis hingga kutub utara dan selatan, serta berbagai habitat seperti hutan, sungai, dan rawa-rawa. Mereka memiliki peran penting dalam ekosistem, terutama sebagai pemakan serangga dan mangsa bagi predator seperti burung dan reptil. Dalam budaya manusia, kodok juga memiliki beberapa magna simbolis. Di beberapa budaya, kodok dianggap sebagai simbol keberuntungan, kesejahteraan, dan ketahanan. Namun, di beberapa budaya lainnya, kodok dianggap sebagai hewan yang buruk dan dianggap membawa nasib sial. Perbedaan antara katak dan kodok Meskipun katak dan kodok memiliki beberapa kesamaan, namun ada beberapa perbedaan antara keduanya. Berikut adalah beberapa perbedaan antara katak dan kodok. Kulit, katak memiliki kulit yang kasar dan bergerigi, sedangkan kulit kodok lebih halus dan kecil-kecil. Mata, mata kodok biasanya lebih menonjol daripada mata katak. Gigi, kodok memiliki gigi kecil di rahan atasnya, sedangkan katak tidak memiliki gigi. Kebiasaan aktif, kodok lebih aktif di malam hari, sementara katak biasanya aktif di siang hari. Suara, katak memiliki suara yang lebih khas daripada kodok. Habitat, meskipun kedua hewan dapat ditemukan di berbagai habitat seperti hutan, rawa, dan sungai, namun kodok cenderung lebih sering ditemukan di air tawar dan dekat dengan air, sedangkan katak bisa ditemukan di habitat yang lebih kering dan lebih jauh dari air. Ukuran, kodok biasanya lebih kecil daripada katak. Bentuk tubuh, kodok cenderung memiliki tubuh yang lebih bulat dan menggulat, sedangkan katak cenderung memiliki tubuh yang lebih datar dan berbentuk seperti pesawat. Meskipun ada beberapa perbedaan antara katak dan kodok, namun keduanya masih termasuk dalam kelompok hewan amfibi yang penting bagi ekosistem. Itulah tadi tentang asal-usul kodok dan perbedaan antara katak dan kodok. Terima kasih sudah menonton di video channel saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.